Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat belajar terus pada video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana membuat konstruksi jajar genjang ya walaupun pada tutorial sebelumnya atau pada video yang lain kita sudah membuat tutorial bagaimana cara mengkonstruksi jajar jajar genjang kali ini adalah cara yang berbeda karena dalam mengkonstruksi sebuah bangun geometri itu sebenarnya bebas ya tidak ada satu ketentuan baku atau ketentuan khusus yang harus kita lakukan jadi bebas kita mengkonstruksi yang jelas dalam mengkonstruksi terus kita perhatikan yaitu penggunaan dengan garis dan lingkaran garis dan titik juga ya garis itu sebagai wakil dari alat manual kita yaitu penggaris kemudian lingkaran itu adalah wakil dari alat manual kita yaitu busur kemudian titik juga sebagai acuan ya oke baik pada tutorial konstruksi jajar genjang kali ini kita akan menggunakan lingkaran sebagai basic dari konstruksinya pada tutorial yang lain kita gunakan hanya garis ya jadi kita hanya menggunakan penggaris nah kali ini kita akan mencoba menggunakan kombinasi antara garis dan juga lingkaran tapi basicnya atau dasarnya kita menggunakan lingkaran baik kita mulai dengan membuat sebuah lingkaran dan sebuah lingkaran dari dua titik yang berbeda yaitu misalkan titik A dan B ya oke misalkan titik A dan B kita sudah buat lingkaran dari dua titik yang berbeda yaitu titik A dan B kemudian kita menentukan sebuah atau membuat sebuah titik baru yang berada pada lingkaran tersebut ya dengan menggunakan tool point on object Oke misalkan disini kayaknya ada titik C ini tiga titik sudah terbentuk pada sebuah lingkaran kita lanjutkan dengan membuat sebuah garis-garis ini melalui titik AB atau garis AB kemudian garis satu lagi yaitu garis yang melalui titik B dan titik C Oke dari dua garis ini kita buat garis yang lain yaitu garis yang sejajar Oke bebas kita membuat garis yang sejajar garis AB ini ya sejajar AB melalui titik C dulu boleh atau garis BC yang sejajar BC maksudnya dan melalui titik A ini bebas ya dimulai dari mana saja boleh baik kita coba yang BC sejajar ya sejajar BC dan melalui titik A kita klik ke sini kemudian garis sejajar garis AB dan melalui titik C Oke kemudian kita buat sebuah titik yang merupakan perpotongan antara dua garis yang baru saja kita buat ya dengan menggunakan tool intersect Oke ada titik D jadi ini sudah terbentuk rangka dari jajar genjang tool berikutnya kita bisa menyembunyikan lingkarannya kemudian garis-garis yang tadi kita buat kita sembunyikan sehingga tinggal tersisa empat titik di titik a b c dan d 4.a b c dan d ini kita hubungkan dengan tool polygon titik a titik b kemudian titik c kemudian satu lagi di kita akhiri lagi kita tutup di titik a Oke ini sudah jadi sebuah jajar genjang ini kita bisa geser posisinya gimana saja B juga bisa kita geser C juga bisa kita geser ada posisinya gimana saja Oke ini adalah contoh konstruksi dari jajar jajar genjang yang kita gunakan atau kita menggunakan basic dari lingkaran Oke bisa kita lihat ya hasilnya seperti ini Oke Oke sumbu xy juga bisa kita sembunyikan klik kanan bebasis ini so aksesnya di checklistnya kita hilangkan Oke ini jajar genjang kita bisa melihat sudut di dalam jajar genjang dengan menggunakan tool angle kita klik aja disini kayak sudut-sudut yang berhadapan sama kemudian sisi-sisi yang sejajar juga sama kita kita bisa menggunakan tool distance ya 4,97 sisi B yang berhadapan itu 4,97 sisi A nilainya 5,52 sisi C 1 juga 5,52 baiklah demikian tutorial kita membuat konstruksi jajar genjang dengan menggunakan lingkaran dan juga garis serta beberapa titik bantuan demikian selamat mencoba tetap semangat dalam belajar dan mari kita untuk belajar and never stop learning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh